Intro Halo sahabat inspirasi news Wakil ketua DPRD DKI dari fraksi BKS Abdurrahman Suhaimi menilai jika pemilihan kepala daerah atau pilkada dikelar tahun 2024 maka panggung politik Gubernur Anies Baswedan untuk menjalankan diri kepemilihan presiden semakin terbuka Suhaimi mengatakan setelah habis masa jabatan pada tahun 2022 Anies dapat berkeliling Indonesia untuk mensosialisasikan diri manakala berencana maju dalam pemilihan RI1 2 tahun dia bisa berkarya dimana saja kan semakin kokoh kira-kira kata Suhaimi di DPRD DKI pada selasa 16 Februari 2021 Suhaimi mengatakan di saat sudah tak menjabat sebagai Gubernur DKI nanti Anies punya keleluasaan untuk berkeliling Indonesia berbeda dengan saat ini dimana dia memiliki tanggung jawab di ibu kota sebagai wilayah kekuasaannya analisisnya itu kata Suhaimi berlaku jika Anies maju dalam pilpres namun ada kemungkinan juga Anies tetap ingin berada di DKI dan menjalankan diri pada pilkada 2024 yakni di pilkada DKI kan itu pilihannya masih memungkinkan untuk Pak Anies mau gubernur saja atau kepemilihan presiden nanti kita lihat ucap dia sebelumnya sejumlah pengamat mengatakan jika pilkada dikelar pada tahun 2024 Anies akan kehilangan panggung politik untuk menuju pilpres salah satunya adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno kalau 2022 atau 2023 kalau tidak ada pilkada yang jadi korban politik dalam tanda kutip adalah kepala daerah yang selama ini selalu digaitkan dengan pilpres Anies, Ritwan Kamil, Ganjar mereka akan jadi korban dari sebuah regulasi yang tidak terlampau menguntungkan kata Adi pada tempoh Rabu 27 Januari 2021 Adi mengatakan Anies, Ritwan Kamil, dan Ganjar akan jurid maju di pilpas 2024 jika mereka tak lagi menjabat gubernur masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir 2022 sedangkan masa jabatan Ganjar dan Ritwan Kamil selesai 2023 jika pilkada 2024 mereka akan kehilangan momentum dan pengaruh karena tak lagi memiliki panggung politik Jika pilkada, 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 Jika pilkada